Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan penanaman pisang. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menanam pisang dengan seala keadarnya, tapi dengan hasil sangat maksimal. Yaitu setelah kita melakukan pembuatan lubang 50x50, kita taruh rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Nah, ini seperti itu. Fungsi dari rumput ini, apabila tanaman pisang kita sudah ngelilir atau sudah mulai tumbuh tunas baru, rumput ini sudah garing dan siap untuk menjadi makanannya, sudah menjadi kompos, jadi pertumbuhannya sangat cepat. Ini kalau istilahnya kita tidak mau kasih kuhi yang sudah di fermentasi, ini menggunakan rumput-rumput di sekitar. Jadi jangan sampai rumput-rumput di sekitar kita itu terbuang percuma, tapi masukkan ke lubang yang berfungsi nanti bisa untuk kompos. Nah, ini bisa ditutup. Jangan lupa dikasih fungisida, bisa puradan atau antrakol atau organik-organik yang lain yang berguna untuk penangguhan dari penggerak batang, mulai dari uret, mumpuk, atau cacing-cacing yang lain yang bisa merusak dari tanaman itu. Karena apa? Ini kan masih baru, jadi ketahanannya belum begitu kuat dan masih ada bekas-bekas mungkin dari alat-alatnya yang membuat luka dan itu akan mudah diserang dari hama itu. Jadi kita kasih puradan. Dan nanti pas dia akan semi, fungsi rumput itu sudah sangat tepat. Dia sudah bisa mengeresap dan sudah menjadikan makanan pertamanya. Insya Allah model seperti ini, tanaman akan subur, bagus, dan pertumbuhannya sangat cepat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tutorial cara menanam pisang seala kadarnya. Jadi tidak usah ribet, kohe dan lain-lain kalau kita tidak punya cukup rumput di sekitarnya. Wabilahi taufiq wa jayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.